Shalom, selamat pagi, sampai pagi hari ini bertemakan Crazy Bigs Fat Now Firman Tuhan terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 6 Perhiasanmu janganlah secara lahiria yaitu dengan mengepang-ngepang rambut Memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa Yang berasal dari roh yang lemah-lembut dan tentram yang sangat berharga di mata ala Seorang pengusaha asal Vietnam menjadi perbincangan di media sosial Asia Karena obsesinya terhadap emas Diwartakan oleh ODT Central, Senin 10 Desember 2018 Pengusaha yang bernama Trangok Puk Bahkan memakai perhiasan emas dengan total beratnya mencapai 13 kg Puk pertama kali menjadi perhatian di Vietnam pada pekan sebelumnya Setelah serangkaian video di Youtube memperlihatkan perhiasan emas yang dipakainya Hotopuk yang mengenakan gelang, cincin, hingga kalung berukuran besar itu tidak saja viral di Vietnam Namun juga di Tiongkok dan Thailand Nitizen pun memberikan komentar beragam Ada yang meragukan keaslian emas Sementara ada yang penasaran bagaimana dia bisa menjalani hidup dengan memakai perhiasan seberat itu Trangok Puk dibesarkan di keluarga miskin Tetapi dia menjadi kaya dengan usaha perdagangan minyak mentah yang dia rintis sejak awal Pertama kali ia memesan rantai emas yang besar dengan mandali bergambarkan kuda bersayang Setelah itu dia memutuskan untuk memesan beberapa aksesoris dari emas Juga supaya lebih banyak keberuntungan yang akan dia dapatkan Tak usai sampai di sana Puk juga sedang merencanakan untuk membuat topi dan kemeja dari emas Dan pergi bersama dengan semua koleksinya tersebut Pada awalnya Puk merasa keberatan memakai semua perhiasan itu Lehernya bahkan mengalami rasa sakit setelah mengenakan kalung rantai emas raksasa itu Tetapi dia tetap mengenakan perhiasannya itu Dengan meminum obat dari dokter Harga dia tak merasa sakit lagi Apa yang dilakukan oleh Puk sangat bertentangan Dengan arahan dari Rasul Petrus kepada jemaat Tuhan Yang ada di Pontius, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil Dan Bitinia Yaitu agar mereka mengutamakan perhiasan manusia Batinia Dan bukan mengutamakan perhiasan lahiria Tidak ada salahnya jika kita memakai perhiasan seperti cincin, leontin, dan lain-lain Namun yang salah adalah Pertama Jika hati kita mengutamakan perhiasan lahiria Dan mengabaikan perhiasan manusia batinia Manusia batinia atau sifat-sifat Kristus Itu yang harus kita perjuangkan agar bertumbuh di dalam kehidupan kita Kedua Adalah salah jika kita memakai perhiasan lahiria Dengan motivasi menyombongkan diri Merasa lebih hebat dari orang-orang lainnya Ketiga Adalah salah jika kita memakai perhiasan lahiria secara berlebihan Seperti yang dilakukan oleh Puk Ditinjau dari beratnya emas yang harus ia kenakan setiap hari Yang sampai mencapai berat 13 kg Sangat merusak kesehatan Mari sebagai orang percaya Yang sudah diubahkan oleh Tuhan Biarlah kita mengutamakan perhiasan batinia Ketimbang perhiasan lahiria Amin Mari kita berdoa Bapak Surdawi Ilmamu memang ya dan amin Aku percaya Yesus adalah anak domba ala Yang disembeli untuk menebus dosa manusia Di dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Amin Ku berbahagia Yang dimperlu Yesus Terima kasih Tuhan 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 Yesus Melintaiku Aku membaikkan Kamat perlu Kasih dan rahmat Besertaku Aku penyanyi Bahagia Memuji Yesus Selamanya Aku penyanyi Bahagia Aku penyanyi Bahagia Aku penyanyi Aku setakan Tonton Kembalinya Aku penyanyi Bahagia 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 Terima kasih.